Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 Azan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih 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 Haji Terima kasih 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 Tiba Terima kasih yang luar biasa yang diturunkan oleh Kiwasi. Begitu juga kepada para pengurus Tidak Redia di mana BCP Sabung juga sebagai pahala nasional yang sudah diberikan oleh Presiden Rokowi yang menghargai penutapannya. Nah, yang sangat menarik dan juga ingin saya tanyakan kepada Pak Rektor, ini saya agak mau menanyakan terkait dengan Haji Ishak dari Seneja. Jadi, Haji Ishak dari Seneja ini menurut penelitian yang kaitannya awal kali pengumahannya mereka menggunakan makna DGP Sabung untuk menyerang dari Belanda. Apakah itu betul atau tidak? Maka ini juga dalam diskusi sangat menarik, karena memang betul apa yang dikatakan Pak Seneja lagi, banyak referensi data-data yang kemungkinan simpang-sir dan harus diluluskan. Saya juga sepakat dengan Pak Rektor dengan bahwa meninggalnya Kiwasi itu tidak dionggau kepalanya atau diseret dengan kuda sampai sejauh berkilau-kilau, karena itu Belanda biasanya memberikan stigma negatif dan juga pemikiran kepada rakyat supaya tidak melakukan hal yang serba. Jadi, ada contoh yang harus dilakukan. Kalau bicara tentang DGP, kenapa namanya DGP? Kenapa tidak Jihad Cilegur pada saat Kiwasi melakukan sebuah pemberontakan? Rasanya ini sangat menarik ketika diskusi saling buat DGP dengan Jihad. Karena DGP ini biasanya dilakukan oleh orang-orang rakyat yang jenuh dengan nilai perjuangan yang belum bisa terasalah. Maka puncak dari kekesalahan dan juga pemberontakan disebut DGP, walaupun bahasa DGP ini secara artiannya memang lokal DGP sendiri. Nah, artinya saya melihatnya ada pelurusan. Apakah tadi yang dikatakan pemberontakan DGP ini karena pembelan terhadap kaum-kaum petani? Ataukah memang ini menjadi bagian yang sudah dilakukan oleh siwasi, diprogram, dan juga dijalankan untuk memperjuangkan kaum-kaum petani supaya tidak ada penindasan terhadap mereka? Maka, tadi kalau menyambung apa yang dikatakan oleh Seger dalam buku Pemberontakan Petani Banten 1888, saya juga sempat baca bahwa yang selalu disikmati oleh buku itu adalah pemberontakan petaninya. Nah, ini juga harus diluluskan mudah-mudahan malam hari ini bahwa pemberontakan petani dengan pemberontakan DGP ini apakah maknanya dalam satu waktu ataupun berbeda? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Mbak Rektor. Terima kasih. Mbak Rektor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu memang dua... Dua buku yang sangat besar, saya. Anjaran diri yang selalu tanya-tanya, pemberontakan petani. Ada satu buku yang mungkin itu bisa lebih dinamisnya. Lebih dinamis dalam arti, dalam buku itu tidak ada catatan petani sebetulnya. Apa sebagai omat-omat. Jadi, dunia Islam baru. Dalam buku dunia Islam baru itu, catatan petani tidak ada catatan petani. Bahwa pemberontakan-pemberontakan itu ada tokoh. Jadi, dalam Indonesia itu komunitas itu tidak memberikan pemberontakan, tapi tokoh. Jadi, tokohnya siapa itulah pasti yang menggerakkan, bukan petanian. Tapi ada bu, kalau misalnya salah satu penyebab pergerakan kiwasis itu adalah petani, untuk membela petani, ya betul. Karena ada kebijakan pada salah satu, binatang tanah itu harus memusnahkan semua. Dan itu merupakan para petani, kemudian tidak ada makanan yang bisa dimakan. Karena pada salah satu, situasi alam, terutama masing-masing 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 masing-masing. Yaitu, dikasih tema petani dalam lingkungan sosial itu, penokohan, penokohan itu tidak bisa diambil disudul. Misalnya, pemberontakan kuwasis tidak bisa diambil video seperti itu. Dalam lingkungan sosial itu, lebih pendekatan konstruktif kepada wilayah mana, subjeknya apa. Ternyata, wilayah ini di Banten, subjeknya petani. Karena mayoritas petani. Dan itu bisa dijual di luar dunia, hasil karya sosial yang mengangkat kelompok-kelompok orang-orang yang diambil sebagai teman-teman. Kalau saya menjelaskan itu, ya sebagai orang-orang yang diambil, ya ada nilai itu juga. Ada nilai yang lain, hasilnya nilai sejarah. Kemudian, terjadi tentang berikutnya. Kenapa bukan jihad cerita-cerita? Ya, saya tadi di dalam prolog, menyampaikan cakatan terakhir bahwa, Kewasinya itu memang membela kaum yang ketindas berasal itu, lebih membela kaum ketindas. Bukan masalah saja, saya lagi titik berasal itu bukan masalah. Tapi itu puncak-cakatan. Jadi puncak, masalah-masalah yang lainnya bukan masalah keagamaan. Karena Belanda sangat menjaga sekali, Tahu betul psikologis orang-orang kalau di petak-atik masalah zaman. Itu pasti beratnya, risikonya berat. Dan azar itu dianggap sesuatu yang sepele. Kalau azar itu mungkin boleh berada namuklah. Ternyata, justru azar ini lah yang menjadi puncak. Dan juga tidak di sana-sanya. Kalau sesuatu yang besar sebenarnya. Tidak boleh ada yang menujik. Wah, mungkin itu repot. Ini mah azar ini jangan-jangan. Ternyata, disentuh dari sisi luar saja sudah luar biasa dahsyatnya. Dan tidak pernah berpikirkan tahu dapat sampai seperti itu. Jadi, pertama bahwa kenapa berpikir dia akan menemani ketiga ini. Kemudian bagaimana dengan dari saat itu? Ya, betul. Seperti yang saya sampaikan bahwa mayoritas terlama itu ada di sana. Jadi, wajar saja kalau itu lebih besar tersebarnya di sana. Istirahat diri Jawa. Kalau tidak salah masih ada satu peninggalan sejarahnya. Misalnya diri Jawa itu. Misalnya diri Jawa itu. Masjid atau kebangunan apa. Apa gue gak memberikan sana ada saya. Bendera-sama Suyan atau apa dulunya. Saya diri hadir di dalam nami. Bendera-sama saya. Tapi memang pergerakan ini Malipada para kejuangnya ada di sana. Dari semua saya. Ada yang ditunjukkan? Udah ya? Sampai sampai jumpa. Ya, udah. Ya, udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah itu yang berarti wasyik tidak sama? Itu saya juga belum berdalam. Terima kasih. 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 dan seminar yang isinya adalah ini kesan untuk kita sebagai wajah media bahwa ini kita selain dikali pahlawan nasional kita juga ini mengaktifkan biaya jua sih supaya biaya jua sama dengan cucunya ini ada yang harus dikepuk kemudian masyarakat ini kita akan paralel dibandingkan nanti ucapnya adalah kita akan ke Kementerian untuk menanyakan bagaimana untuk menajubannya kita akan menggaip ya unsur pemerintah untuk menjubut karena ini bagaimanapun harus ada ikut setan pemerintah karena waktu itu disambungkan itu oleh Kabupaten Cera dan saya pernah ikut di acara loka karya terkait kianya jua sini dijadikan pahlawan masyarakat itu waktu itu kepadanya saya buat ya saya masih ingat dengan saya yang waktunya akhirnya waktu itu dan ini kita buka lagi seperti itu supaya menghentak lagi bahwa kiai-kiai masyarakat ini optimis bisa ditangkap sebagai pahlawan yang bisa ditangkap kepada presiden meskipun presidennya di wajahwi atau kiasian yang berikutnya seperti itu mungkin itu Pak kita dan dari Pak Yadi tadi itu kita akan dapatkan banyak teman-teman dari Lantan Tono kalau kegiatan ini luar biasa dan pasti pasti banyak orang yang akan akan mengumpulkan bukti-bukti sejarah kiai-kiai sahamu dan bisa jadi ada tambahan komasi pembinaan akhirnya di sini seperti dari lokasi masri ke sekarang ini dan langsung kita resul ya kita bukti untuk 17 tahun sini masuk kegiatan puteri yang ketuanya itu Mohamad Ciri dan di puteri ini juga kita akan undang cabang-cabang bagian ini untuk ikut pembacaan di depan ya jadi tolong sebenarnya nanti masukkan untuk yang tadi sampaikan pada yang ini bagian dari kegiatan puteri seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati